Halo guys, pada sesi kali ini saya menginformasikan tentang disinformasi tentang air liur komodo yang mematikan Sempat meredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa air liur komodo dragon Satwa yang berasal dari pulau komodo dosa Tenggara Timur dapat mematikan atau membunuh mangsanya Faktanya setelah dilakukan penelusuran komodo dragon memang terlihat sering meluarkan air liur Banyak beranggapan bahwa air liur satwa ini mampu membunuh mangsanya Sebab air liurnya memiliki banyak bakteri yang dapat menyebabkan infeksi Namun, menurut penelitian tahun 2009, ternyata air liur bukan penyebab kematian mangsa komodo dragon Para peneliti ternyata pada tahun 2000 itu menemukan bahwa di rahang bagian bawah komodo dragon terdapat kelenjar racun Komodo memproduksi senyawa racun yang masuk melalui gigitan komodo pada mangsa Racun komodo sangat ganas dan biasanya menyebabkan kematian pada mangsa Seperti rusa dan kerbau dalam sehari Nah, begitu teman-teman netizen Jadi, pada dasarnya ada disinformasi atau informasi yang salah yang beredar di tengah masyarakat tentang air liur komodo yang mematikan Maksudnya bahwa masyarakat sudah punya anggapan bahwa yang mematikan dari sebuah komodo itu adalah air liurnya Ternyata bukan air liurnya sebenarnya, itu adalah disinformasinya Ternyata yang sebenarnya itu adalah komodo ini memproduksi racun yang mematikan Dan itu ada di bagian rahang Bagian rahang dari komodo itu dia menyimpan racun yang sangat mematikan Dan racun itu akan keluar dengan sendirinya pada saat dia menggigit mangsanya Jadi, seperti itu Well guys, demikian dulu sesuatu informasi berkenan dengan komodo Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Dan jangan lupa subscribe dan share videonya Bye-bye Bye-bye